hai 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 kalian semua selamat datang di channel aku Dora Hermin di video kali ini aku berbagi tips bagaimana cara untuk menghilangkan atau memudarkan flag hitam dengan micin ya untuk micinnya merknya bebas bisa merek Ajinomoto atau merek Sasa ataupun Mataroda terserah ya Nah bagaimana caranya yuk ikuti videoku sampai akhir ya dan ini micin biasanya tuh aku taruh di dalam tempat seperti ini jadi sangat mudah untuk memakainya untuk yang bahan pertama siapkan buah tomat setelah itu dihaluskan ya ini aku haluskan dengan cara aku parut untuk tomatnya bisa satu buah atau secukupnya saja dulu ini aku parut untuk secukupnya saja ya dan tomat ini juga sangat bagus untuk wajah terutama untuk melembabkan meredakan peradangan dan mengurangi produksi minyak yang berlebih serta anti penuaan dan merangsang produksi kolagen jadi sangat bagus untuk mencerahkan karena bisa juga untuk mengangkat sel mat pussel kulit mati dan mempercepat penyembuhan luka kalau misalnya ada peradangan atau bekas jerawat gitu ya Nah ini aku parut hanya setengah saja jadi untuk parutnya tuh secukupnya saja seperti ini ini kira-kira 2 sendok teh ya jadi bikin secukupnya agar sekaligus habis habis ini bisa disaring tidak bisa tidak ini tidak aku saring ya Nah ini untuk tomatnya sekitar 2 sendok teh saja nah ini pas ya 2 sendok teh untuk tomat yang sudah dihaluskan setelah itu untuk bahan bahan kedua untuk bahan kedua micin untuk micinnya sekitar 1 sendok teh tapi 1 sendok teh tidak munjung ya nah segini untuk micinnya langsung aku masukkan untuk micinnya setelah itu untuk bahan yang kedek ketiga untuk yang ketiga ini aku tambahkan dengan madu untuk madunya juga mereknya bebas dan untuk madunya juga sekitar 1 sendok teh agar lebih lembab dan di kulit itu tidak kering setelah itu tiga bahan ini dicampur diaduk secara merata nah secara setelah diaduk secara merata cara pakainya cukup dioles ke wajah selama 15 menit sampai 20 menit setelah itu baru dibilas dengan air bersih dan ini bisa dilakukan setiap sore hari ya tidak usah digosok cukup dioles seperti kita memakai masker biasa saja dan ini untuk tips yang pertama untuk tips yang kedua nanti di akhir video aku bikin cara pakainya untuk tips yang kedua masih memakai micin ya kalian bisa ikuti untuk ini tips yang pertama ini dengan memakai tomat madu dan micin jadi kalian coba mana yang cocok buat kulit kalian dan ini tips yang kedua masih memakai micin tapi dengan bahan yang lain jadi kalian bisa sesuaikan dengan jenis kulit kalian mana yang cocok dan bahannya tuh mudah didapat di daerah kalian yang pertama aku memakai susu-susu bubuk untuk susu bubuknya merek apa saja boleh ya pakai susu bubuk dengo juga bisa ini saat 1 sendok susu bubuk setelah itu untuk bahan yang kedua tambahkan dengan kunyit bubuk kunyit bubuk ini banyak dijual di warung-warung ya sasetan seperti merek desaku itu jadi jangan khawatir eh semua bahan itu sangat mudah didapat untuk kunyit bubuknya sekitar sepucuk sendok teh jadi ini untuk setengahnya tidak tidak ada ya tidak ada setengahnya hanya sepucuk saja jangan terlalu banyak hanya sepucuk sendok saja untuk kunyit bubuknya dicampur dengan susu bubuknya bisa memakai susu merek dengo setelah itu untuk bahan yang ketiga bahan yang ketiga masih memakai micin untuk micinnya juga mereknya bebas ya dan ini ini micinnya emang khusus untuk bikin perawatan ya jadi ini micinnya sudah tidak aku gunakan untuk masak lagi jadi emang khusus untuk perawatan wajah saja untuk micinnya ini sekitar setengah sendok teh ini diaduk nah ini ada tiga bahan antara micin kunyit dan susu bubuk setelah itu untuk bahan yang ketiga untuk bahan yang ketiga kita tambahkan dengan air mawar untuk air mawarnya secukupnya saja jadi kalian pakai air mawarnya sedikit saja ya kental saja kalau misalnya nanti kurang bisa ditambahin lagi nah ini diaduk sampai merata nah kayak gini jadi tidak terlalu cair dibikin kental saja seperti ini nah seperti ini ini cara pakainya ini seperti memakai masker biasa ya jadi dioleskan ke seluruh wajah dipakai sekitar kering sendiri atau 15-25 menit setelah itu dibilang dengan air bersih bikin secukupnya saja enggak usah tidak usah digosok dan dipakai seminggu tiga kali untuk cara pakainya untuk cara pakainya dua ini sama ya hampir sama ya ini dipakai seminggu tiga kali kalau ini bisa dipakai tiap malam kalau ini bisa dipakai seminggu tiga kali saja jadi kalau kalian males minimal tiga kali seminggu ya kalian pakai dan caranya tuh sama-sama dioleskan ke wajah seperti ini maupun yang ada tomatnya atau yang enggak ada tomatnya tuh seperti biasa dioleskan ke wajah seperti ini dari bawah ke atas seperti ini secara merata setelah 20 sampai 25 menit baru dibilang dengan air bersih dan lakukan minimal seminggu tiga kali di tempat flatnya flatnya saja dari bawah ke atas seperti ini atau ke seluruh wajah nah sekian dulu video dari aku kalau kalian suka silahkan like dan share ya dan jangan lupa di subscribe bagi kalian kulitnya itu yang kasar jadi kalau kulitnya kulitnya itu kasar jarang banget evoliasi atau jarang banget scrub jadi setelah nanti agak kering kalian bisa di sambil digosok seperti ini untuk gosoknya pelan-pelan tidak usah terlalu terburu-buru ya kalau terlalu gosoknya terlalu keras nanti takutnya kulitnya akan lecet nah sekian dulu video dari aku kalau kalian suka silahkan like dan share ya dan jangan lupa di subscribe bye bye terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih